Mengintip harta kekayaan Anies Baswedan menurut ELHKPN-KPK Anies Baswedan telah menjajal sejumlah jabatan di pemerintahan. Pada awal pembentukan Kabinet Kerja Pimpinan Presiden Jokowi Ma'ruf Amin, Anies dipercaya menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, sampai dua tahun, Anies dicopot dari jabatannya pada tanggal 27 Juli tahun 2016. Posisinya saat itu digantikan oleh Muhadjir Effendi. Setahun setelahnya, Anies maju dalam kontestasi pilkada DKI 2017 sebagai calon gubernur berpasangan dengan Sandiaga Uno sebagai calon wakil gubernur. Keduanya berhasil keluar sebagai pemenang. Anies pun memimpin DKI selama lima tahun dan baru purna tugas pada tanggal 16 Oktober tahun 2022. Dikutip dari situs ELHKPN-KPK, Anies memiliki harta senilai 10,9 miliar rupiah. LHKPN itu dilaporkan pada tanggal 31 Desember tahun 2021. Sedikit rinciannya, harta tersebut terdiri dari enam bidang tanah dan bangunan, satu unit mobil dan dua unit motor, harta bergerak lainnya, surat berharga, dan lainnya. Bahkan Anies tercatat di ELHKPN itu memiliki hutang senilai 7,6 miliar rupiah.